Intro Hai Ultimates Meja Redaksi kembali hadir dengan berita terupdate hanya untuk Anda Bersama saya Zahwa Majid dan rekan saya Dan di Gasiano, inilah Meja Redaksi Zahwa dan Ultimates, kompres 2019 kembali hadir loh Event tahunan bertajuk Create to Unite ini Mengajak jurnalis muda untuk berkarya menyatukan bangsa Penasaran seperti apa? Yuk kita simak liputannya Kompres 2019 kembali hadir menjadi wadah untuk masyarakat Terutama jurnalis muda untuk menyampaikan aspirasi mereka Melalui karya jurnalistik multimedia Diselenggarakan pada tanggal 6 Mei hingga tanggal 10 Mei 2019 Kompres 2019 mengusung tema Create to Unite Dengan harapan bahwa para jurnalis muda mampu membuat karya-karya yang menciptakan persatuan Kita lihat keadaan masyarakat sekarang kan terpolarisasi ya Maksudnya dimana-mana rusuh Kita ingin mengajak jurnalis muda khususnya mahasiswa jurnalistik untuk membuat karya Dimana dengan ada tujuan untuk perdamaian ya Tidak memecah belah tapi untuk karya jurnalistik itu untuk menyatukan masyarakat kita Kompres 2019 terdiri dari berbagai rangkaian acara Yaitu Workshop data jurnalism bersama Beritagar Bazar Tomba Opinion Writing Video Feature dan Foto Story Pameran Ruang Independen dengan tema Simplicity is a Common Ground Seminar Jurnalisme Damai bersama Nani Afrida, Albi Pratama, Timothy Marbun, dan Adek Berry Seminar Menilik Kompetensi Dalam Konten Digital bersama Ferdinand Dusetu Martin Anugrah dan Pangeran Siahaan Dan Young Journalist Award yang merupakan pemberian penghargaan kepada pemenang lomba Dan dimeriahkan dengan penampilan vis di penghujung acara Sebenarnya tanggung jawab jurnalis itu di masyarakat sebenarnya besar ya kan Karena menurut gue salah satu penentu peradaban adalah jurnalis Kejadian di sosial masyarakat sekarang kayak cuma bahas kulit-kulitnya doang gitu Nggak nyampe intinya Tim Liputan melaporkan untuk UMN TV Wah, sangat mengedukasi sekali ya acara ini Semoga para jurnalis muda dapat menghasilkan karya yang menciptakan perdamaian Bener banget tuh, Wak Kembali ke berita kampus Duta Anti Narkoba UMN mengadakan seminar bertema muda berkarya tanpa narkoba Seminar ini menghadirkan mantan pengedar dan pengguna narkoba loh Kira-kira apa saja yang dibahas Berikut ributannya Dalam acara Anti Narkoba Week 2019 Dengan tema muda berkarya anti narkoba Yang diadakan pada 13-16 MI Duta Anti Narkoba mengadakan seminar pada closing ceremony Bersama BNN Kota Tangerang Dan Raditya Olawan Juga Johana Aleksandra Untuk sharing session Untuk mencegah penyalahguna narkoba Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Tangerang Menyampaikan beberapa strategi pencegahan Yaitu dengan peningkatan sinergitas hubungan lintas sektor Penguatan kualitas sumber daya Dan terpenuhnya bahan pendukung KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi Satu sisi saat ini Para bandar berusaha Untuk meregenerasi pasar Jadi sasarannya adalah anak muda Sehingga pada saat nanti mereka dewasa Itu mereka sudah menjadi pecandu aktif Nah inilah keuntungan dari para pengedar Menyasar anak-anak muda Atau generasi muda Memberikan kisah inspiratif Raditya Olawan dan Johana Aleksandra Mantan pecandu narkoba ini Mengatakan bahwa tujuan hidup Atau visi hidup sangat membantu mereka Untuk merasa cukup pada sesuatu yang dapat menjerumuskan Mendirikan komunitas muda untuk Indonesia Tuhan, keluarga, dan visi hidup Adalah tiga hal terpenting yang harus dimiliki seseorang Langkah awal menemukan keberhargaan diri sendiri Ya menemukan bahwa ternyata saya dicintai Saya diciptakan dengan sebuah tujuan yang mudia Saya gak diciptain sembarangan Bahwa saya ada cipta yang paling mulai dengan cipta yang lain Nah ketika saya percaya bahwa saya berharga Akhirnya saya mulai melakukan hal-hal yang berharga Makanya penting banget untuk kita berpikir berharga tentang diri kita Supaya semua gaya hidup kita Mengacu kepada cara kita berpikir tentang diri kita sendiri Rangkaian acara dimeriahkan oleh UKM dari Ciori Sebagai penutup acara anti-narkobawik 2019 Diana Rebecca, Adinda Sindy melaporkan untuk UMN TV Wah sangat menginspirasi sekali ya kisahnya Ya semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua Nah Ultimates tau gak sih Kalau di Indonesia terdapat media yang ramah disabilitas Yaitu Kami Bijak Media online berbasis video ini Menggunakan visual berupa teks dan bahasa isyarat Agar teman-teman disabilitas Khususnya teman tuli Bisa paham dengan informasi yang disampaikan Ultimates jangan kemana-mana Karena kami akan berbincang-bincang Bersama founder dari Kami Bijak Saat lagi Ultimates Berbicara tentang disabilitas Ternyata ada undang-undang nomor 8 tahun 2016 Yang mengatur pemenuhan hak penyenang disabilitas Namun Masih banyak penyenang disabilitas Yang merasa bahwa mereka belum mendapatkan Fasilitas yang memadai Agar Indonesia menjadi ramah disabilitas Ada beberapa fasilitas yang perlu diupayakan oleh pemerintah Di antaranya Hak mobilitas Yang artinya terjamin ruang gerak Bagi para defable Ketika beraktivitas di luar rumah Seperti trotowar yang aksesibel Bagi seluruh penyenang defable Kedua Hak hukum dan hak konsumen Bentuk diskriminasi lain yang juga dialami oleh defable adalah Kurangnya perlindungan hukum Karena pengetahuan aparat penegak hukum yang minim Terhadap hak-hak defable Isu pemenuhan hak konsumen Juga menjadi salah satu isu utama kelompok defable Hak konsumen Termasuk akses penyenang defable Ketika menggunakan fasilitas publik Seperti restoran Cafe Makasih wisata Dan lain sebagainya Meskipun Indonesia masih kurang Fasilitas disabilitasnya Namun terdapat media yang Mengkhususkan diri Untuk para penyenang disabilitas Khususnya teman tuli Yaitu kami bijak Kami bijak Yang merupakan kependekan Dari kami berbahasa isyarat Jakarta Memberi kemudahan akses informasi daring Ramah disabilitas Terutama bagi mereka yang keterbatasan pendengaran atau tuli Melalui media visual dalam bentuk video berbahasa isyarat dan teks Dengan hadirnya wadah informasi seperti kami bijak Tentunya bisa menjadi salah satu alternatif Untuk membangun Indonesia yang ramah disabilitas Sehingga Kebijakan dan program yang ada Bisa memenuhi hak kaum disabilitas Elisabeth Delivia Shalika Rahma Melaporkan untuk UMN TV Hai Ultimates Kali ini meja redaksi sedikit berbeda nih dari sebelumnya Bener banget tuh Wak Karena kita kedatangan tanggu spesial loh Yaitu kita kedatangan founder dari kami bijak Yaitu Kak Paulus Ganesa Halo Kak Halo selamat malam Kak Oh iya Kak Jadi boleh dijelaskan Kak Kalau ini Ultimates ini masih belum banyak yang tahu tentang kami bijak Jadi boleh dijelaskan Kak tentang kalem bijak itu seperti apa? Kalem bijak itu adalah kepanjangan dari kami berbahasa isyarat Jakarta Sebelumnya dulu saya melihat dengan teman-teman tuli Yang menonton televisi Dan tidak mengerti di televisi itu ngomong apa Berbicara seperti apa Dan teks juga tidak ada Dan penggunaan bahasa isyarat di kolom isyarat kecil sekali Akhirnya saya berinisiatif Mau membantu teman-teman Untuk penambahan ada teks Dan seperti TV Seperti itu Untuk bisa membantu teman-teman tuli memahami Untuk memahami informasi Biar wawasannya semakin luas Dan bisa membantu teman-teman tunanetra yang lain Karena ada audio juga Jadi bisa setara Jadi semua disabilitas bisa menikmati video konten yang bisa dibuat Jadi kami bijak ini Benar-benar bisa dimengerti oleh Berbagai macam kaum disabilitas Jadi bagaimana sih kak Bagaimana pengumpulan konten dalam kami bijak tersebut Jadi prosesnya nih Kalau misalnya di kami bijak mau ada konten Itu proses pengumpulannya gimana sih Ada dua acara Yang pertama Dari media internet lain Yang kedua Liputan langsung Kalau misalnya acara untuk liputan tidak ada Bisa ngambil dari internet browsing Kalau ada berita yang bagus Kita bisa ambil Dan diubah ke bahasa tuli Nanti kalau sudah bisa di Nanti kalau sudah diambil yang bagus Lalu dirubah ke bahasa isyarat Nanti tinggal dikasih teks Nanti kalau misalnya ada Biasanya teman tuli ada yang merasa kesulitan Atau misalnya Ini bisa ada yang bantu untuk merubah kalimatnya Dan bisa diisi dengan VO biasanya Ditambah lagi dengan suara Ditambah lagi dengan teksnya juga Jadi langsung bentuknya sebuah video Jadi bisa ambil dari internet dan bisa liputan langsung Nah yang kedua ini Liputan langsung ini Bisa kayak wawancara Wawancara-wawancara langsung Dari narasumber dan Ada presenter-nya juga Presenter tuli Dan ada JBI di belakang kamera Jadi presenter tuli bisa melihat langsung JBI-nya Jadi seperti komunikasi tekstok langsung Seperti komunikasi biasa aja Kalau ada tanya apa Nanti baru di bahasa isyarat Jadi pas lagi pulang Setelah selesai liputan Pas bingung itu ngomong apa Nanti ada teman dengar yang bantu Untuk men-transit atau Dolis Untuk teksnya itu Berarti kayak media profesional Seperti biasa ya Seperti pada umumnya gitu Ada wawancara Ada reporter-nya juga Bener banget tuh Ada misi VO juga Nah kalau misalnya Tantangan Apa saja sih Yang dialami Dalam mengembangkan kami bijak Semua karyawan dan staf Belum Belum pernah ada pengalaman bekerja Jadi Semua staf dan karyawan yang ada di tamai bijak itu Belum ada pengalaman bekerja sama sekali Cara membuat konten belum pernah Ada pengalaman sama sekali Akhirnya saya membantu Akhirnya Bekerjasama dengan Merah Putih Group Untuk bisa memberikan pelatihan Dan cara bagaimana Membuat konten Dan lain-lain sebagainya Karena sulit Teman-teman tuli Ada pelatihan terus-menerus Saat liputan keluar Itu biasanya kita lebih pelan-pelan Karena bukan bahasa isyarat Kalau misalnya Kan kalau misalnya Teman-teman tuli Gak bisa mendengar Kalau dulu Ada yang belum ada Ada yang belum pernah ada pengalaman bekerja Dikasih pelatihan terus-menerus Tentang pembuatan konten Dan lain-lain Jadi Salah satu tantangannya itu Banyak Yang bekerja di Kami Bijak itu Belum ada pengalaman bekerja Sebelumnya Jadi masih Benar-benar baru Dalam Mengembangkan konten Jadi baru banget ya Ya betul Oh iya Kak Jadi Kita nih Kalau misalnya Ada masyarakat awam Yang ingin ikut berpartisipasi Dalam mengembangkan Kami Bijak ini Kakak bagaimana? Kalau masyarakatnya ingin Membantu 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 Untuk kembang Kami Bijak Yang penting sih Tamahin Harus wajar Baca Isyarat Melalui Kami Bijak Boleh Melalui komunitas lain Boleh Untuk wajar Baca Isyarat Kalau misalnya Mau magang Nah ini terakhir nih Pertanyaan terakhir Apa Harapan Kedepannya Untuk Kami Bijak Khususnya Untuk Teman Kami Bijak Berharap Kedepannya Perusahaan Untuk SDM Bukan Khusus Tapi Untuk semua Disabilitas Bisa 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 Masuk Untuk Bekerja Dan media Besar di Indonesia Juga bisa Ternyata Bisa 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 Terima kasih Ya Kak Atas Informasinya Semoga Kami Bijak Kedepannya Bisa Bisa Menjadi Sebesar Media Media Mainstream Lainnya Makin Sukses Juga Nah Setelah Yang satu Ini Kita Masih Ada Behind the Scene Meja Redaksi Setelah Ini Nah Ultimates Gak terasa Sudah 6 episode Meja Redaksi Menemani kalian Kira-kira Seperti apa ya Cerita di balik layar Meja Redaksi Langsung saja Kita simak Di segmen Kuli Kuli Kuluk Wah, keren banget liputannya. Iya nih, jadi kepo deh gimana belakang layarnya. Halo guys. Hai. Lagi ngapain nih? Ini kita lagi nonton liputan meja redaksi. Keren banget sih. Oh iya. Kamu kan aku main TV, ceritainmu di balik layarnya gimana? Wah, kebutuhan banget nih. Bukan aku yang ngeliput, tapi temen-temen dari meja redaksi. Gimana kalau aku nanyain dulu sama mereka? Boleh, boleh. Oke, doang. Halo kulikers, kembali lagi di segmen kulik-kulik bersama aku, Karen Jonatan, atau kalian bisa panggil Cajel. Kulikers tau gak sih, di balik liputan meja redaksi, banyak sekali loh cerita yang seru, menarik, sampai susah, yang dilalui oleh kru meja redaksi. Daripada penasaran, mending kita langsung tanya-tanya sama mereka aja yuk. Telepon Shalika, dia kan yang liputan Indonesia Fashion Week. Sel, kamu yang liputan Indonesia Fashion Week bukan? Iya dong. Aku boleh tau gak sih, gimana hal yang paling berkesan pas kamu liputan? Yang pastinya tuh kayak Indonesia Fashion Week itu kan, liputan paling pertama aku kan. Nah, jadi untuk mendapatkan kesempatan untuk meliput acara yang sebesar Indonesia Fashion Week, yang emang didatengin berbagai macam artis dan segala macam, itu menurut aku sangat berkesan sih. Walaupun ya emang banyak kesalahan yang aku lakuin di dalam liputan itu, tapi dari kesalahan tersebut aku malah belajar gitu loh. Belajar dari pengalaman? Iya, bener banget. Jadi aku belajar gitu loh. Harusnya tuh kalau misalnya reportasi yang bener tuh kayak gimana sih, angle-nya harus kayak gimana gitu. Jadi banyak sih pelajaran yang aku pelajarin dari IFW. Shal, kalau jadi reporter dapat pengalaman menarik ya? Iya, banyak banget. Terima kasih, Shal, atas info-nya. Iya, sama-sama. Kalau misalnya ada apa-apa lagi, tinggal tanya aku atau reporter lainnya. Oke, see ya. Eh, itu kenceng-kenceng suara apaan ya? Kayaknya dari dalam kelas deh. Wah, El ternyata setelah yang jadi reporter, El juga jago ya ngedance. Enggak kok, Kak Jo. Kan Kak Jo liat, El liputan Mayday ya? Bener banget, Kak Jo. Aku liputan Mayday sama Jua. Boleh ceritain gak sih gimana hambatan pas El sama Jua liputan? Hambatannya banyak banget. Karena kita itu bersesai acara Mayday jam 2 siang. Sedangkan deadline itu jam 5 harus udah naik ke Youtube. Oh, jadi El tuh dikejar-kejar waktu banget nih? Banget parah. Itu jadi pressure itu sendiri. Lalu ada lagi gak hambatannya? Hambatannya karena masanya banyak. Jadi ada sebeberapa gangguan. Kayak orang-orang yang dada-dada, itu ada. Lalu kayak cuacanya gimana? Cuacanya agak panas, jadi itu juga. Tapi masih bisa terhandle. Tapi masih bisa terhandle, bener banget. Wah, ternyata banyak banget ya. Makasih ya infonya, gimana kalau selanjutnya kita dance aja. Oke. Oke. Aduh, kok gue bingung? Guys, aku udah nanya-nanya nih sama mereka. Iya, gimana? Jadi kru meja redaksi itu ternyata banyak banget nih suka dan dukanya. Dimana mereka itu harus terjun langsung ke lapangan yang harus panas-panasan gitu. Terus mereka itu dikejar-kejar waktu buat dapet momen yang bagus buat liputan mereka. Tapi dibalik itu semua, mereka itu dapet banyak pengalaman yang gak bisa mereka dapetin di luar meja redaksi. Wah, ternyata susah juga ya. Jadi kagum deh sama kru meja redaksi. Eh, kalau itu kan reporter meja redaksi. Kalau kamu sendiri yang reporter kulit-kulit gimana? Aku ya, aku itu sebenarnya bukan dari jurnalistik, tapi aku dari strategi komunikasi. Jadi aku selalu gak ada basic tentang jurnalistik. Tapi aku diberi kepercayaan dan kesempatan sama mereka buat belajar banyak. Ya, dan pertama-tama itu aku pergi ke tempat-tempat baru yang belum pernah aku kunjungi. Habis itu ketemu teman-teman baru, orang-orang baru. Dan aku harus wawancarai narasumber. Itu tuh pertama kali aku kayak gugup banget. Muka aku kaku banget. Tapi sering berjalan yang waktu, aku jadi berkembang. Aku udah jadi bisa wawancarai mereka dengan yang lebih bagus gitu. Nah, aku juga bisa mulik-mulik informasi buat Kulikers. Eh, by the way, kita udah mau kelas nih, Cajo. Makasih ya buat penjelasannya. Oke, bye! Kulikers gak kerasa nih, kita udah di penghujung episode pada season kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang diberikan dapat berguna bagi Kulikers di rumah. Cajo pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa! Nah, Ultimates, demikian berita-ita update. Dan dapat kami sajikan hanya untuk Anda. Saya Reni Grasiano. Dan saya Zawo Majid. Beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di season selanjutnya. Dadah! Selamat malam dan sampai jumpa!